Kita sudah masuk pada minggu yang kedua, dari bulan Juli, waktu berjalan begitu cepat, bagi saudara yang sudah liburan, selamat datang kembali di dalam rumah Tuhan tentunya. Nah bagi saudara, bulan Juli adalah bulan anak, dan minggu kemarin Pastor Melan dari Metro Church di Manado sudah menyampaikan sebuah tema mengawali bulan anak ini dengan tema generasi wow. Nah saya mendengar di dalam ruasa saya ada jeritan beberapa suami yang berkata, gara-gara firman Tuhan kemarin tuh, istri saya minta nambah anak katanya. Gara-gara firman Tuhan kemarin tuh, saya disalahin nama istri itu kan, firman Tuhan juga bilang harus banyak anak katanya. Nah saudara saya mau kita dengar baik-baik supaya jangan sampai salah, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang gagal paham. Amin babi saudara. Tapi mari kita mau lihat kembali ayatnya, bahwa ada yang disebut dengan dominion mandate, ada amanat Tuhan yang pertama-tama kepada umat manusia setelah Tuhan menciptakan Adam, terus menciptakan Hawa, terus Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan memberikan amanat kepada suami istri yang sudah diberkati ini dalam kejadian fasah 1, ayatnya yang ke-28 dan ini seringkali mengalami gagal paham di dalam beberapa orang. Di situ dituliskan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini amanat Tuhan yang pertama bagi pasangan, suami dan istri yang pertama yang ada di atas muka bumi. Ini sebuah amanat. Jadi punya anak itu sebuah amanat. Ada yang berkata yes. Ada yang bilang, udah dong pastor jangan diterusin. Saya mau terusin dengan kalimat berikutnya, bapak saudara. Firman Allah katakan penuhilah bumi. Ini memang bicara tentang jumlah, bapak saudara. Karena pada saat itu bumi belum terlalu penuh. Bahkan bumi masih kosong. Jadi Tuhan perintahkan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Kalimat yang penting berikutnya, bukan yang pertama saja. Tapi kata-kata berikutnya yang mengikuti ayat ini, itu yang penting, bapak saudara. Tak lukanlah itu dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan perintahkan Adam dan Hawa, beranak cuculah tambah banyak. Punya keturunan tambah banyak. Tapi saudara kita perlu tahu bahwa dalam ayat ini, mengandung pengertian bukan sembarangan beranak cucu. Bukan asal brojol dan punya anak. Bukan punya anak dan tanpa tujuan. Tapi tujuan Tuhan memerintahkan beranak cucu supaya keturunan-keturunan kita menjadi penakluk. Supaya keturunan-keturunan kita menjadi berkuasa atas ciptaan yang lain. Bukan atas sesamanya. Bukan semena-mena, tapi punya karakter-karakter ilahi. Melahirkan para penakluk-penakluk dunia, tanda kutip dengan nilai, dengan sistem yang dalam pikiran Tuhan-Tuhan sudah tahu bakal rusak. Tapi bagaimana caranya kita bisa memenuhi bumi ini dengan keturunan-keturunan yang berani dalam Tuhan. Yang punya karakter yang kuat, yang siap untuk melawan arus yang salah. Bukan melahirkan anak-anak yang pengecut. Bukan melahirkan anak-anak yang takut. Bukan melahirkan anak-anak yang pada akhirnya tidak memahami arti kehidupan ini. Karena be multiple, itu Tuhan sedang, waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan taruh karakter dia di dalam Adam. Dan waktu Tuhan bilang multiplikasi, itu termasuk karakter ilahi yang ada di dalamnya. Dan itu yang disebut dengan dominion mandat. Ada perintah agung yang pertama, yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa pada waktu itu, untuk punya keturunan. Itu minggu kemarin dibahas tentang generasi wow. Nah minggu ini, kenapa Tuhan punya dominion mandat? Kenapa ada mandat yang begitu hebat? Makanya saya mau bicara kepada anak-anak, saudara yang adalah anak pada pagi hari ini. Yang masih seringkali menerima nasihat dari orang tua. Yang seringkali masih menerima masukan. Jangan selalu berpikir orang ketua itu bawel. Orang ketua kita itu bikin kesel. Karena nasihat-nasihat yang dia berikan, kok kayaknya berulang-ulang. Saudara alasannya karena ada dominion mandat. Karena mereka memenuhi perintah Tuhan. Jadi waktu orang tua memberikan nasihat kepada kita. Orang tua jasmani ataupun orang tua rohani, saudara. Itu karena dia sedang melakukan panggilannya. Karena ada amanat agung Allah. Untuk menjadikan kita apa yang kita mau bahas pada minggu ini. Generasi bintang. Menjadi generasi bintang pada minggu ini yang kita akan lihat bersama-sama. Saudara bintang merupakan alat penerang yang Tuhan taruh. Untuk bisa menerangi alam semesta ini termasuk di dalamnya. Dan Tuhan sedang memimpikan. Tuhan sedang mengandung sebuah generasi manusia keturunan-keturunan ilahi. Untuk menjadi terang di setiap area di dalam kehidupan. Makanya ketika Tuhan memanggil Abraham. Dan membuat perjanjian Kavenant dengan Abraham. Dia katakan aku akan menjadikan keturunanmu. Seperti pasir di laut. Pasir dipakai untuk membangun. Kalau membangun tanpa pasir gak ada kekuatan. Bangunan tersebut. Dan seperti bintang di langit. Yang bercahaya dan menerangi saudara. Jadi menjadi bintang itu bukan berarti sikut kiri kanan. Dan menjadi bintang bercahaya bukan. Tetapi menjadi bintang itu adalah membawa karakter ilahi. Membawa kualitas Allah. Di dalam setiap generasi. Dan berbicara kepada setiap generasi yang ada pada pagi hari ini. Generasi muda maupun generasi tua. Generasi anak-anak yang ada di dalam bawah asuhan kita pada pagi hari ini. Nah saudara. Jangan pernah melihat anak-anak hanya sebagai seorang manusia yang begitu lucu. Tapi lihatlah bahwa ada dominion mandate. Ada panggilan, ada mimpi Tuhan yang sangat besar untuk mengassure anak-anak menjadi generasi bintang yang sangat hebat. Karena tanpa diketahui kalau kita lihat ada banyak cerita di dalam Alkitab. Seorang penulis menuliskan lima, David Peach namanya. Menuliskan lima generasi muda yang sangat spektakuler melakukan hal-hal yang besar yang dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama dia menjemputkan tentang daun. Saudara, waktu dia kecil mungkin Isai gak pernah tahu bahwa satu hari anaknya dalam usia 17 tahun dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Ada Yusuf yang masih dalam usia yang begitu muda dipakai oleh Tuhan sebagai pelayan. Walaupun pada awalnya mengalami begitu banyak keterpurukan di dalam kehidupannya. Dijual, dibuang sama saudara-saudaranya. Bahkan dimaksudkan jelek supaya dia mati. Tapi akhirnya Tuhan bisa pakai kehidupan Yusuf karena ada karakter ilahi di dalamnya. Tuhan juga memakai seorang anak kecil. Yang gak lain adalah seorang budak Ibrani yang melayani di rumah Naaman. Pada waktu Naaman mengalami sakit kusta yang sangat luar biasa hanya lewat seorang anak kecil. Manifestasi kuasa Tuhan nyata di dalam bangsa itu dan akhirnya Naaman percaya kepada Allah. Hanya melewati seorang anak kecil. Sadrah, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka harus dipilih dari sekian banyak orang menjadi satu kelompok eksklusif yang akan dipersiapkan. Yang akan diajarkan ilmu pengetahuan saudara. Pada masa itu menurut para arkeolog mereka hanya berusia 8-11 tahun. 8-11 tahun sudah bisa berdiri mempertahankan iman di depan seorang raja itu satu hal yang luar biasa saudara. 8-11 tahun saya ngobrol dengan pengurus iud kita. Kamu mau jadiin apa anak-anak iud kita? Umur 8 tahun loh Daniel sudah bisa berdiri dan menolak penyembahan berhala. Saudara-saudara yang punya anak-anak di rumah mau jadiin apa? Umur 8 tahun potensi Allah sudah bisa nyata. Bagaimana kita harus mempersiapkan semuanya itu? Malah sangat memprihatinkan kondisi hari-hari ini. Anak-anak umur 8 tahun masih disuapin makan. Boro-boro dia bisa berdiri untuk menghadapi. Jangan sampai kita tertinggal karena Tuhan sudah menaruh janjinya bagi kita setiap orang yang percaya. Amin. Saudara-saudara percaya anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang luar biasa. Generasi yang lebih muda akan menjadi menjadi luar biasa. Itu tergantung di tangan orang tuanya. Seorang anak kecil yang menyerahkan 5 roti, 2 ikan. 5 roti, 2 ikan yang diserahkan ke tangan Tuhan Yesus. Kemudian ditadahkan oleh Tuhan ke langit dan berdoa mengucap syukur kepada Bapak. Itu datangnya dari anak kecil. Bukan dari orang dewasa. Saya yakin kalau orang dewasa apalagi latar belakang akutansi. Dia tidak akan serahkan 5 roti dan 2 ikan. Karena dia lihat begitu banyak orang, 5 ribu laki-laki, tidak mungkin cukup. Tapi simple faith yang dimiliki oleh anak kecil ini. Waktu Yesus berkata, apa yang ada pada kalian? Dia datang dan menyerahkan 5 roti, 2 ikan. Dia tidak pernah pikir itu 5 roti, 2 ikan. Bisa apa enggak, cukup apa enggak. Dia cuma taat saja sama Tuhan. Jadi jangan pernah anggap remeh. Dia masih kecil, tidak usah diapa-apain, tidak usah diajarin. Tidak. Dia bisa menjadi anak kecil yang sangat luar biasa. Dipakai oleh Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Saya ingin bangunkan kita orang tua jasmani dan orang tua rohani. Karena saya orang tua rohani juga. Saya juga rindu anak-anak rohani saya menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Dipakai oleh Tuhan. Nah, terlepas dari usia Tuhan sedang bekerja dengan begitu dasya di akhir zaman ini. Terlepas dari segala usia, dia sedang mengenapi semua rencananya. Oleh sebab itu, mari kita melihat potensi dalam setiap orang yang Tuhan kirimkan, terutama anak-anak. Sehingga mereka diasuh dengan sedemikian rupa dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Bukan cuma dicukupi secara materi. Bukan cuma dicukupkan dengan fasilitas. Bukan cuma dibuat nyaman anak-anak hari-hari ini. Tapi mari kita ingat bahwa ada sebuah generasi yang Tuhan sedang persiapkan melalui tangan orang-orang tua. Tangan opah-oma yang harus ngasuh cucu karena keluarga anak-anak berantakan. Tangan setiap kita yang Tuhan kirimkan jiwa-jiwa untuk diasuh secara rohani. Mari kita lihat potensi di dalamnya. Bukan sekedar memanjakan mereka. Bukan sekedar mencukupkan mereka. Bukan sekedar supaya mereka bisa bersaing dengan orang teman-teman yang lain. Teman-teman punya lain punya apa, dia mesti punya apa. Seolah-olah kita menimbulkan sebuah kebanggaan. Bukan, bukan cuma itu. Tapi mari lihat potensi. Kenapa? Karena Masmur 127 ayat 4 berkata begini, Bapak-Ibu Sudara. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kalau anak-anak pada masa muda dalam ukuran Alkitab itu di bawah 13 tahun. Di bawah 13 tahun. Jadi masih kanak-kanak banget. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Yang jadi pahlawan itu bukan Tuhan. Yang jadi pahlawan itu adalah orang tua. Yang jadi pahlawan itu adalah orang-orang yang dipercayakan untuk mengasuh anak jasmani atau rohani. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda mereka. Nah kebenaran tentang anak panah, Bapak-Ibu Sudara, yang saya coba renungkan. Bahwa yang pertama anak panah itu dimaksudkan untuk dilesatkan. Jadi anak panah itu bukan untuk pajangan. Anak panah itu dimaksudkan untuk dilesatkan. Dan itu dengan sengaja diambil kemudian diarahkan. Anak panah. Jadi hati-hati waktu Tuhan mempercayakan anak-anak di tangan Bapak-Ibu Sudara. Dan juga di tangan saya sebagai orang tua rohani. Bahwa anak-anak itu harus dilesatkan, dipersiapkan sedemikian rupa. Karena ada banyak orang tua lupa. Waktu anaknya masih bayi, aduh lucu anak saya tiap hari dilihatin, dipegang-pegang, dicubit-cubit pipinya. Terus tiap hari kayak mainan saja, senang punya anak, senang punya cucu. Tapi lupa untuk dipersiapkan. Sampai gede juga diperlakukan seperti anak kecil. Sampai gede juga, masih terus mau ke sekolah saja, tasnya dibawain. Kesian anaknya. Enggak pernah dididik untuk mandiri. Enggak pernah dididik untuk menjadi dewasa. Enggak pernah dididik untuk menjadi orang yang kuat. Untuk menghadapi tantangan zaman sekarang ini, Sudara. Kenapa? Karena anak panah dimaksudkan untuk dilesatkan, mengalahkan musuh. Siapa musuh? Dunia dengan sistem yang bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan. Dunia dengan nilai yang begitu kacau dan tidak beradu, tidak bersatu dengan kebenaran firman Allah. Tidak sejalan dengan firman Allah. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak sekarang, Sudara. Itu ada amanat dari Tuhan. Persiapkan mereka. Menjadi orang-orang yang tangguh, yang berani untuk menghadapi setiap tantangan menuju masa depan yang Sudara sudah siapkan bagi mereka. Mengalahkan dunia. Bahkan mengalahkan penghulu-penghulu di udara. Sudahkah kita mempersiapkan anak-anak kita dengan keyakinan di dalam iman bahwa eh, dalam diri kamu ada roh Allah loh. Jadi kamu gak perlu takut, kamu gak perlu khawatir. Roh Tuhan yang ada di dalam diri kamu lebih besar dari segalanya. Sudahkah kita mempersiapkan anak-anak ini? Berikan yang terbaik untuk anak-anak pada hari-hari ini, bukan berarti untuk mencelakakan mereka. Bukan overprotective sampai mereka menjadi lumpuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bergantung sepenuhnya kepada orang tua. Bukan melemahkan mental mereka dan karakter mereka. Tetapi membantu mereka menjadi orang-orang muda yang tertanam kuat dalam iman dan karakter ilahi. Seringkali orang tua jadi Tuhan bagi anaknya. Sudara tegang saya gak ngerti ini apa maksudnya. Kita gak latih iman anak-anak. Semua yang anak perlukan kita bisa siapkan. Kita gak pernah ajar dia untuk berdoa dan minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati pekerjaan papa. Kita gak pernah ajarkan dia untuk berharap kepada Tuhan. Papa ada untuk menyediakan. Mama kerja untuk menyediakan. Orang tua jangan sampai jadi Tuhan bagi anak. Amin. Halo? Biarkan Tuhan tetap menjadi Tuhan bagi anak-anak kita. Amin. Ajar mereka untuk berharap kepada Tuhan. Ajar mereka karena mereka adalah generasi bintang. Dimana kita dipanggil untuk mempersiapkannya. Ajar mereka untuk kuat menghadapi semua tantangan di dalam dunia ini. Satu hari mereka harus ngekos. Satu hari mereka mesti naik angkot. Satu hari mereka mesti dan lain sebagainya. Apakah anak-anak sudah dipersiapkan untuk itu? Satu hari mereka mungkin akan bekerja di luar sana. Satu hari mereka mesti akan mungkin sekolah ke luar negeri. Bagaimana mereka harus menangani kebutuhan mereka sendiri. Satu hari mereka akan menjadi politikus di negara ini. Satu hari mereka akan menjadi pengusaha yang taat bayar pajak. Yang taat kepada firman Allah. Yang taat memberikan perpuluhan. Apakah itu semua sudah dipersiapkan? Saya yakin saudara kalau hari ini saudara ditanya. Saudara percaya bahwa Tuhan punya masa depan bagi anak-anak. Semua akan bilang yes. Pertanyaannya. Apa peranan kita mempersiapkan mereka mencapai masa depan itu? Apakah anak-anak dipersiapkan untuk menjadi orang-orang kuat bertahan dalam iman? Ketika kiri kanan korupsi dia tidak korupsi. Menjadi negarawan yang takut akan Tuhan. Menjadi pemimpin yang hormat akan Allah. Dimanapun dia berada. Setiap anak-anak dipanggil untuk bercahaya menjadi generasi bintang. Saudara adalah anak-anak pada pagi hari ini. Firman ini untuk kita semua. Untuk orang tua dan juga untuk anak-anak. Saudara apa dasar menjadi generasi bintang? Apa dasar untuk bercahaya bagi dunia ini? Apakah ini possible? Apakah ini mungkin menghadapi zaman yang begitu rusak? Suasana yang begitu tidak nyaman di dalam dunia ini? Saudara jawabannya adalah yes. Sangat possible. Kenapa? Karena ada blueprint Tuhan. Ada cetakan yang Tuhan sudah tetapkan tentang kehidupan. Dan ini yang kita harus camkan. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai oma dan opa. Yang dipercayakan sementara ini untuk mengasuh. Dalam Yeremia fasal 1 ayatnya keempat sampai ayat 10. Ini yang menjadi dasar pemikiran kita pada pagi hari ini. Bahwa generasi bintang adalah panggilan Tuhan. Dan Tuhan akan membuat itu menjadi possible, menjadi mungkin bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yeremia 1, 4 dan 5, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah saudara perhatikan, ayat ini penuh dengan kata aku, 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 aku. Dan itu adalah perkata Tuhan. Tuhan berkata, aku telah membentuk engkau, aku telah mengenal engkau, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau, aku. Apa yang dikatakan ayat ini sebenarnya? Bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan Tuhan. Segala sesuatu harus dimulai dengan Tuhan. Jika engkau menemukan masalah di dalam kehidupanmu, harus kembali kepada Tuhan. Karena dia yang memulai segala sesuatu. Jika engkau menemukan jalan buntu dalam hubunganmu suami istri, kembalilah kepada Tuhan. Karena dialah awalnya. Bukan penyebab masalahnya. Tapi dialah yang merancang kehidupan kita. Amen. Jika engkau menemukan jalan buntu di dalam setiap apa yang engkau kembalilah kepada Tuhan. Karena dia punya jalan untuk menyelesaikannya, saudara. Nah Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau, ada tiga perkara yang sudah terjadi. Sebelum saya, Yen Yohana, dibentuk dalam kandungan ibu saya, kandungan mama saya. Tiga perkara yang Tuhan sudah lakukan. Yang pertama, Tuhan mengenal engkau. Tuhan tahu engkau. Dan ini yang menyebabkan kenapa generasi bintang itu mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Allah katakan, sebelum aku membentuk engkau, dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau. Kata mengenal ini penting, bapak-bapak saudara. Jadi kata mengenal ini bukan cuma sekedar, eh saya kenal kok Surya. Oh saya kenal Cimia. Oh saya kenal Pastor Yanti. Oh saya kenal Pastor Joy. Saya kenal Pastor Elisa. Bukan cuma sekedar kata kenal. Tapi di sana katakan, I know. I know you enough. Saya mengenal engkau. Kata Yadah, itu kenal kamu dengan baik. Tahu kondisi kamu sedemikian rupa sampai aku mau mengasihi kamu. Itu kata Yadah. Aku ngerti kondisi kamu. Aku mengerti kesukaanmu. Aku mengerti kesusahanmu. Aku mengerti kesakitanmu. Aku mengerti keperluanmu. Aku mengerti dan tahu atang kesesakanmu. Aku mengerti kesenanganmu. Aku mengerti kekuatanmu. Aku mengerti dan mengenal engkau dengan kelemahanmu. Makanya aku ada untuk menolong engkau. Aku kenal engkau kata Tuhan. Sudara waktu saya dapat ayat ini. Sebenarnya, waktu hari Senin yang malam yang lalu. Saya ditelepon sama Pastor Arief Dede. Bukan Arief Multi ya. Arief Dede. Dan Dede bilang sama saya. Nah, gue cari elu kemana aja katanya gitu. Dia telepon-telepon saya gak kenal nomornya jadi saya gak angkat. Rupanya Bapak Majelis kita. Dia telepon terus dia bilang gini. Gue gak bisa kotbah hari minggu. Hah, maksudnya? Iya, makanya gue telepon elu katanya. Wah, lu bercanda nih dek. Kata saya gitu ya. Isengin Bapak-Ibu Sudara. Enggak, saya gak bisa kotbah. Tolong gantiin karena saya harus mendadak ke luar kota. Dan tidak kebetulan ayat-ayat ini bulan April yang lalu saya kotbahkan sebanyak empat kali. Aku mengenal engkau. Waktu dedek bilang, nah gue gak bisa kotbah. Saya bilang, Tuhan baru pulang liburan. Kilain minggu ini libur. Cuma pelayanan perjamuan. Ternyata ada kotbah yang mesti di deliver. Ada kotbah pesan firman Tuhan yang disampaikan. Terus Tuhan cuma muncul lagi ayat ini. I know you. Saya kenal kamu, kata Tuhan. Dimana engkau tidak bisa, aku akan mampukan engkau. Amin. Sudara-sudara yang ada di dalam panggilanmu dan sudara sangat passionate dengan pekerjaan yang sudara sedang lakukan. Namun seringkali ada tantangan. Firman Allah datang kepada engkau pada pagi hari ini. I know you. Saya kenal kamu. Saya tahu engkau gak sanggup. Saya tahu kelemahanmu. Saya tahu apa yang engkau pergumulkan. Oma-oma, opa-opa yang harus sedang merawat anak-anak. Cucu-cucu karena anak-anak keluarganya berantakan. Tuhan bilang, I knew you today. Saya kenal engkau. Orang tua, engkau yang sedang merasa kesulitan. Aduh, apa jadinya anak saya ya? Kok usia segini dia masih belum begini dan lain sebagainya. Sudara terus bertahan di dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku kenal engkau. Aku kenal anakmu. Aku kenal cucumu. Maukah engkau percaya kepada pengenalan aku. Maukah engkau percaya kepada pengetahuanku. Maukah engkau percaya kepada kekuatanku untuk menolong engkau. Aku kenal kamu, kata Tuhan. Makanya aku ada buat kamu. Sebelum kita dibentuk dalam rahim kita. Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan tahu apa yang bisa membuat engkau bahagia. Tuhan tahu apa yang bisa menghibur hatimu. Sudara yang sedang susah, Tuhan tahu apa yang bisa menghibur. Penghiburan sedang datang di dalam kehidupanmu. Tetap bertahan dalam iman, percaya kepada Tuhan. Amin, Bapak dan Sudara. Dia tahu keperluan kita. Dan yang hebatnya Tuhan bilang, sebelum aku membentuk engkau. Dalam rahim ibumu yang kedua dia katakan, aku telah menguduskan engkau. I sanctify thee. Saya menguduskan engkau. Menguduskan di sini itu bukan maksudnya, oh dia berdosa terus dia disucikan dari dosanya. Bukan itu. Konteksnya bukan itu. Betul itu adalah kata dikuduskan. Tapi dalam konteks Yeremia 1 E5 ini, menguduskan itu itu dari sesuatu yang umum sifatnya dibuat menjadi sesuatu yang khusus. Dipisahkan. Dipisahkan. Dipisahkan untuk kerjaan yang sangat khusus. Yang sangat khusus. Yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang berdaya kepadanya. Tuhan sudah siapkan. Sebelum aku membentuk engkau, aku menguduskan engkau. Dikhususkan suatu pekerjaan yang sangat khusus. Yang istilahnya begini. Cuma kamu yang bisa kerjakan. Kamu yang diberi spesialisasi untuk itu. Kamu yang diberikan. Sudara ini yang membuat kenapa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, tahu tentang kebenaran Tuhan, punya pengharapan untuk melakukan sesuatu yang spesial. Yang orang lain gak bisa lakukan. Karena kita spesial, maka kita berharga. Karena anak-anak sudara dari lima anak atau sepuluh anak atau dua belas anak yang sudara punya, masing-masing punya spesialisasi, maka mereka berharga. Sudara kalau beli martabak telur, yang spesial itu lebih mahal. Kalau beli nasi goreng juga begitu. Yang spesial itu lebih mahal. Katakan dengan orang di sebelahmu, engkau spesial, makanya engkau berharga. Suami-suami katakan kepada istrimu. Istri-istri katakan kepada, papa spesial, makanya papa berharga bagi Tuhan dan bagi saya. Spesial. Bukan sesuatu yang common. Kita sudah dipanggil, dikuduskan untuk situasi tertentu, untuk waktu tertentu, untuk musim tertentu, untuk generasi yang khusus Tuhan sudah sediakan. Nah ini yang membuat kita berharga. Ada banyak orang yang merasa, saya gak bisa apa-apa, makanya hidup saya gak berharga. Itu kebohongan iblis yang paling besar, karena dia memelumpuhkan kita. Tapi firman Allah memerdekakan kita pada pagi hari ini. Bahwa Allah sudah menguduskan kita. Bahkan sebelum kita terbentuk, bayangin ya, bukan cuma sebelum lahir loh. Sebelum kita terbentuk di dalam rahim ibu kita. Kita sudah ada di dalam pikiran Tuhan. Wow, suatu kebenaran yang sangat luar biasa. Dari ayat ini kita belajar, how special we are. Betapa spesialnya kita di mata Tuhan. Amin Bapak Saudara. Luar biasa. Dan Tuhan bilang kepada Yeremia, aku telah menetapkan engkau. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya suka bagian yang terakhir ini, karena inilah yang selalu membedakan antara Tuhan kita dengan Tuhan yang lain. Kalau Tuhan kita, dia selalu punya sesuatu yang sangat besar. Dia bukan cuma mau engkau menjadi generasi bintang, cuma di dalam keluargamu, cuma di dalam lingkungan RTRW, cuma di dalam kota, cuma di dalam bangsa. Tapi kepada bangsa-bangsa, dia punya mimpi bagi kita semua untuk menjadi berkat, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Ini yang sangat luar biasa, aku telah menetapkan engkau. I ordain, saya sudah appointed, kalau bahasa itu lebih, bahasa Indonesia mungkin lebih cocoknya, ditabiskan. Jadi Tuhan sudah menaruh special calling, karunia khusus, panggilan khusus, dan dia sudah menetapkan, itu keputusan Tuhan. Makanya saya mau bilang kepada para orang tua pada pagi hari ini, jangan mengharapkan anakmu mengulangi dirimu. Dia bisa lebih dari dirimu. Amen. Dia bisa lebih, karena Tuhan sudah berfirman. Dia bisa melakukan lebih dari apa yang saudara lakukan. Dia bisa bercahaya lebih terang, bahkan lebih dari cahaya saudara. Dia punya potensi untuk itu, karena Tuhan yang sudah menaruh. Jangan paksa anak-anak untuk menghidupi agenda orang tua. Saya pernah membaca sebuah buku tentang keluarga Kristen. Di situ disebutkan, anak-anak yang lahir di dalam sebuah keluarga, itu seolah-olah membawa sepucuk surat dari Tuhan. Dan orang tua harus membantu anak-anak membuka surat tersebut, menjelaskan kepada mereka, menuntun mereka, mengawal mereka kepada tulisan dan tujuan yang sudah tertulis surat yang dibawa dari Tuhan. Oleh sebab itu, jangan paksakan agenda. Saya mau, papa maunya kamu jadi dokter. Papa maunya kamu begini, papa maunya kamu begitu. Tapi lihatlah potensi mereka. Berilah mereka ruangan untuk bisa mempertontonkan apa sih yang menjadi kegairahan mereka. Apa yang menjadi passion mereka. Tetap dalam prinsip memberikan nilai mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu yang menjadi bagian terpenting dalam kehidupan orang tua. Nah karena Tuhan sudah menetapkan, Tuhan juga sudah menguduskan, Tuhan juga sudah mengenal kita. Maka kita perlu terus berjalan, jangan pernah putus harapan saudara. Saudara berkata, eh saya kayaknya ada di tempat yang, kayaknya bukan tempat saya, tapi karena saya gak ada pekerjaan yang saya mau, kerjakan saja. Terus lakukan bagian kita sekarang. Sambil berdoa, orang tua-orang tua berdoa karena semua ide ini mulai dari Tuhan. Bawa semua suami dan istri pergumulan-pergumulanmu untuk bisa menolong anak-anakmu sampai kepada panggilan mereka. Bawa datang kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberitahukannya. Amin? Tuhan pasti akan bukakan jalan, karena itu rencana dia. Tapi kalau kita tidak pernah bawa itu di dalam doa, kalau kita tidak pernah mempertajam roh kita, kalau kita tidak pernah membawa mereka untuk bergantung kepada Tuhan, maka mereka bisa salah jalan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan keyakinan Tuhan, saya hanya alat yang engkau percayakan. Saya hanya busur, tapi anak panah ini adalah datang dari Tuhan. Kuatkan saya, mampukan saya untuk melesatkan kepada tujuan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kondisi Yeremia, saudara kalau kita perhatikan, apa sih kondisi Yeremia ketika Tuhan menyatakan panggilan yang begitu jelas di dalam kehidupannya. Nah Yeremia lahir sekitar tahun 645 sebelum Masehi. Jadi 645 tahun sebelum kelahiran Yisus Kristus, sudah ada Nabi Yeremia. Dia lahir dari seorang imam bernama Hilkiah dari daerah namanya Anatot. Ketika dipanggil Tuhan, Yeremia masih muda. Tidak banyak bisa bicara, apalagi public speaking, kayaknya belum. Pasti dia jadi bahan tertawaan orang di sekitarnya. Kayak gini, mau jadi Nabi, kayak gini katanya punya panggilan Nabi. Kayak gini ngomongnya, katanya berbicara atas nama Tuhan, pasti dia diolok-olokan. Dan Yeremia adalah salah satu Nabi yang masa pelayanannya cukup panjang. Dia hidup di zaman 6 raja yang memerintah di Yehuda, yaitu Raja Manashe, Amun, Yosia, Yoha'as, Yoyakim, Yoyakim, Zedekiah. Dan tiga kali Yeremia menyaksikan penyerangan oleh Babel ke Yerusalem di mana kota dia berada. Tiga kali, bahkan sampai Yeremia pun mengalami kesesakan yang begitu dasyat karena serangan-serangan tersebut. Hidup dalam situasi yang tidak menentu, hidup dalam situasi yang penuh dengan ketakutan karena serangan-serangan itu. Tetapi disitulah firman Tuhan datang kepadanya meneguhkan panggilannya, saudara. Nah, bagi saudara, apa yang Tuhan katakan kepada Yeremia? Waktu Tuhan panggil dia untuk menjadi Nabi dan berkata, aku kenal engkau, aku sudah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau untuk menjadi Nabi bagi bangsa-bangsa. Ini jawaban Yeremia ayat yang ke-6. Dia katakan, ah Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai bicara. Seolah-olah Yeremia bilang, Tuhan salah kali, saya tidak bisa ngomong bagaimana saya jadi Nabi, bagaimana saya bisa bersinar dengan panggilan itu, bagaimana saya bisa didengar, bagaimana saya bisa jadi bintang. Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, kepada Yeremia, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, siapa mereka? Orang babel yang datang menyerang negerinya pada waktu itu. Sebab aku menyertai engkau, untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Allah. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku, Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntukkan, untuk membangun dan menanam. What a powerful life. Sangat luar biasa, saudara. Nah tentunya seringkali ini yang kita saksikan seperti Iremia, oh Tuhan kayaknya gak mungkin lah anak yang kayak model begini bisa jadi bintang, anak yang kayak gini bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, aduh kayaknya jauh banget Tuhan. Kalau saya lihat anak-anak saya, kalau saya lihat diri saya, kayaknya jauh banget saya ini apa tuh? Kayaknya gak mungkin banget. Saya dalam kesesakan, saya banyak masalah, saya diserang kiri dan kanan. Tuhan berfirman pada pagi hari, janganlah engkau takut. Janganlah engkau takut, jangan lihat apa yang ada di depan matamu, tapi lihatlah Tuhan yang memperlengkapi engkau. Lihatlah Tuhan yang memanggil engkau. Lihatlah Tuhan yang sudah mempercayakan anak-anak panah itu di dalam tanganmu. Lihatlah Tuhan. Dan dia berkata jangan takut, aku menyertai engkau. Saudara-saudara kata menyertai ini bukan cuma Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Tapi arti yang sesungguhnya dari kata menyertai ini dalam bahasa aslinya adalah deliver, melepaskanmu. Aku bukan cuma bersama-sama dengan engkau, tapi aku akan melepaskan engkau dari setiap serangan musuh. Dari setiap orang-orang jahat, dari setiap orang-orang yang bermaksud untuk menggagalkan panggilanmu sebagai orang tua. Menggagalkan panggilanmu sebagai anak untuk menjadi generasi bintang dan bercahaya bagi Tuhan. Pesan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, jangan takut. Amen. Jangan takut karena keterbatasanmu. Oma-opah yang melihat cucunya aduh kasihan anak-anak ini. Orang tua mereka tidak bertanggung jawab. Jangan takut kata Tuhan. Orang tua single parent yang pada pagi hari ini ada. Dan saudara merasa gak mungkin anak saya bisa maju. Saya berjuang sendiri. Enggak, engkau tidak sendirian. Tuhan menyertai engkau. Amen. Orang tua single parent yang kehilangan istri atau kehilangan suami. Tuhan menyertai kita semua. Tidak perlu takut karena dia yang tinggal di dalam kita jauh lebih besar dari apa yang ada di dalam dunia ini. Anak-anak yang kehilangan orang tua pada pagi hari ini. Mungkin saudara-saudara mengalami perceraian di dalam keluarga. Orang tua yang tidak harmonis. Dan saudara berkata, ah orang tua saya gagal. Kemungkinan besar saya akan gagal. No, itu perhitunganmu. Tuhan bilang, jangan takut. Amen. Aku sudah mengenal engkau. Aku sudah mengunduskan engkau. Dan aku telah menetapkan engkau. Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita. Tundukkan kepala saudara dan berdoa kepada Tuhan. Kalau ada saudara yang sedang mengalami rasa takut. Dengan keadaan yang saudara sedang hadapi. Cucu, anak-anak, teman-teman, dan lain sebagainya. Sementara hamba-hamba Tuhan. Sementara hamba-hamba Tuhan.